Chen Jiu, kesengsaraan terakhir adalah kesengsaraan waktu. Jika kamu ingin melewati kesengsaraan ini, kamu harus melampaui kecepatan cahaya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa melewati sabuk cahaya ini dan mencapai tanah suci. Chen dah mengingatkannya dengan serius. Melampaui kecepatan cahaya, saya bisa mencobanya. Semangat juang Chen Jiu tinggi dan dia penuh dengan antisipasi. Dia melangkah maju dan segera memasuki time tribulation. Swosh, swosh. Dalam kesengsaraan waktu, cahaya berubah dan waktu berlalu. Chen Jiu merasa seolah-olah tahun telah berlalu dalam sekejap. Dia panik dan terkejut tanpa alasan. Chen Jiu, jangan berhenti. Kalau tidak, waktu di sini akan menghabiskan umurmu dan kau akan menua lebih awal. Chen dah buru-buru mengingatkannya dengan serius. Saya mengerti. Chen Jiu menganggup dan melirik kuda naga. Kuda itu menginjak cahaya dan bergerak seirama dengan waktu, menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dia langsung memahami esensinya. Swosh. Chen Jiu melangkah maju dan dengan cepat melintasi ruang dan waktu. Namun, sosoknya masih di tempat yang sama. Aneh sekali. Chen dah tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Chen Jiu tahu bahwa ini karena dia belum melampaui kecepatan cahaya. Dia tidak lagi menahan diri dan tiba-tiba memperlihatkan sayap dewa naga miliknya. Begitu sayap naga besar ini diaktifkan, kecepatan Chen Jiu mencapai kecepatan 10.000 mil dengan sekali pandang, mencapai kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Namun, ini adalah yang terbaik yang bisa dicapainya. Chen Jiu bisa menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan seperti kuda naga di masa kesengsaraan, tetapi sangat sulit baginya untuk menembus batas ini. Nak, kamu butuh bantuan. Jika Anda bersedia meminta maaf kepada saya, saya dapat membantu Anda. Naga kuning tampak terkejut dengan kekuatan dan ketangguhan Chen Jiu. Ia bahkan berinisiatif menawarkan bantuan untuk melewati masa sulit ini. Chen Jiu, cepat minta maaf padaku. Kali ini, Chen dah menghela nafas lega. Selama kamu mengakui kekalahan, kamu dapat segera memasuki tanah suci. Aku tidak menyangka kau seorang wanita. Ucapan Chen Jiu mengejutkan pria dan kuda naga itu. Dia kemudian memutar matanya dengan jijik dan berteriak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus meminta maaf? Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melewati sabuk cahaya ini. Sejak zaman dahulu, bahkan kaisar-kaisar besar di dunia dapat melakukannya. Mengapa saya tidak bisa? Sayap naga sejati, tubuh tiranosaurus. Chen Jiu langsung berubah menjadi wujud naga, dan kemampuan bertarungnya meroket. Suara gemuruh terdengar saat ia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat ke kejauhan seperti bintang jatuh. Kerja bagus, Chen Jiu. Chen dah mengikuti di belakang dan sangat bersemangat. Siapapun yang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati sembilan kesengsaraan besar pasti akan menjadi pahlawan setelah memasuki tanah suci. Sizzle, udara terasa sangat segar, manis, dan murni. Seakan-akan setiap tarikan nafas dapat memurnikan tubuh dan pikiran seseorang, menyebabkan seseorang mabuk dan tidak dapat melepaskan diri. Setelah melewati sembilan kesengsaraan besar, Chen Jiu akhirnya tiba di tanah suci. Pandangan, tubuh, dan pikirannya sepenuhnya terpikat oleh tanah suci, dan dia tidak dapat memperoleh kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Surga, negeri dongeng. Ini benar-benar negeri yang luas dan suci. Langitnya lebih tinggi, dan buminya lebih subur. Energi spiritualnya tampak mengembun dan menyehatkan paru-paru. Seolah-olah orang biasa dapat hidup lebih dari seribu tahun tanpa sakit. Di kejauhan, binatang buas sedang bermain dan tanaman abadi tumbuh di mana-mana. Seluruh dunia subur dan dipenuhi dengan vitalitas dan vitalitas yang tak terbatas. Itu berkembang dan berkembang. Chen Jiu, apa kabar? Tanah suci semesta tidak mengecewakanmu, kan? Chen dah melompat dari kudanya dan menjelaskan kepada Chen Jiu. Tempat ini memang bagus. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Chen Jiu. Tanah suci itu luas, tetapi tidak damai. Meskipun penuh vitalitas, tanah itu juga penuh bahaya. Kultivasi kita sekarang dangkal, jadi lebih baik kita kembali ke Institut Ilahi Semesta. Chen dah segera menyarankan. Oh, Institut Ketuhanan Semesta. Apakah kamu juga murid di sana? Chen Jiu kembali bertanya-tanya. Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pelajar. Chen dah menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, nona muda kita adalah seorang siswa di sana, dan aku hanyalah seorang kusir yang diselamatkannya secara kebetulan. Begitu ya, kalau ada kesempatan di masa depan, aku harus berterima kasih langsung kepada nona mudamu. Chen Jiu mengangguk, wajahnya dipenuhi ketulusan dan rasa terima kasih. Hanya dalam beberapa patah kata, dia sudah mengerti sebab dan akibatnya. Saat itu, Chen dah juga pernah menghadapi bahaya dan diselamatkan oleh nona muda ini, yang memungkinkannya untuk terlahir kembali dan menjadi dewa perang. Itu tidak mudah. Mari kita bicarakan hal ini di masa mendatang. Chen dah teringat akan peringatan Huanglong dan merasa tidak berdaya. Bocah sialan ini, dia tidak akan punya ide apapun tentang nona muda, kan? Gemuruh, tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat menarik perhatian mereka. Apa yang terjadi? Chen Jiu bingung. Seharusnya ada orang yang berkelahi di sana. Chen Jiu, ayo kita pergi. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Kita tidak cukup kuat untuk ikut campur dalam pertempuran apapun. Chen dah ingin bermain aman. Bagaimana dengan ini, kakak? Tunggu aku di sini bersama Huanglong. Aku akan ke sana dan melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya. Kata Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan tiba-tiba terbang menuju ledakan itu. Hei, Chen Jiu, jangan gegabuh. Bagaimana mungkin Chen dah membiarkannya mengambil risiko sendirian? Dia khawatir dan segera mengikutinya. Kakak, apakah kamu tidak percaya padaku? Chen Jiu melotot padanya, sangat tidak puas. Chen Jiu, ikutlah denganku. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawamu begitu kau masuk. Chen dah menasihati dengan serius. Kakak, jangan khawatir. Aku punya cara untuk menyelamatkan hidupku. Jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana aku bisa hidup bersamamu di masa depan? Tegur Chen Jiu, membuat Chen dah terdiam. Meskipun masih khawatir, Chen dah tahu bahwa Chen Jiu bukanlah orang yang gegabuh ketika melihat betapa percaya dirinya Chen Jiu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendengarkannya dan berkata, Baiklah, kamu harus berhati-hati saat pergi ke sana. Kami akan menunggumu di sini. Baiklah, aku akan melakukannya. Chen Jiu menganggup dan segera terbang menuju ledakan itu. Di mana ada konflik, pasti ada manfaatnya. Ketika pertama kali datang ke Tanah Suci, dia merasa miskin. Jika dia bisa mendapatkan beberapa harta, itu pasti akan membuat hidupnya lebih mudah. Ya, langkah Chen Jiu sepenuhnya adalah untuk merebut makanan dari mulut harimau. Dia ingin mendapatkan harta karun yang diperebutkan oleh para dewa. Kemampuan penyembunyian cincin sembilan naga itu sangat luar biasa. Chen Jiu yakin bahwa ia dapat bersembunyi dari para dewa dan tidak akan ketahuan. Oleh karena itu, ketika Chen dah tidak memperhatikan, ia telah menyembunyikan dirinya. Ia telah sepenuhnya melampaui dao lima elemen di dunia ini dan tidak seorang pun dapat mendeteksinya. Gemuru, saat dia mendekati ledakan itu, Chen Jiu akhirnya melihat dengan jelas bahwa ada dua kelompok orang yang sedang bertarung. Mereka berwarna-warni, dan mereka semua adalah dewa dengan level yang berbeda. 722 Soucu, kamilah yang pertama kali menemukan tambang batu suci ini. Apa hak balai binatang kekaisaranmu untuk bersaing dengan kami? Jangan bilang padaku itu tidak masuk akal. Seorang pemuda berotot menatap pemuda jelek di depannya dan memarahinya dengan sangat tidak puas. Omong kosong, Ba Feng, kamilah yang pertama kali menemukannya. Apa hubungannya denganmu? Apakah kau pikir balai tirani milikmu tak terkalahkan? Pemuda jelek itu membalas. Chen Jiu mampu memahami makna sebenarnya dibalik kata-kata mereka. Ternyata mereka telah menemukan tambang batu dewa, dan tidak mau melepaskannya. Itulah sebabnya mereka berselisih. Tambang batu dewa dapat menghasilkan batu dewa. Batu dewa ini adalah jenis barang habis pakai yang membantu pengembangan dewa sejati. Batu ini sangat diperlukan. Mata Chen Jiu langsung memerah. Pentingnya batu ilahi itu sudah jelas. Tidak mudah untuk mendapatkan benda-benda ini. Jika dia bisa merebut tambang ini, bukankah dia akan bisa maju dengan cepat? Mata Chen Jiu langsung memerah. Pentingnya batu ilahi itu sudah jelas. Chen Jiu bertindak tanpa ragu-ragu. Sementara pihak lain berdebat, dia dengan tegas pergi ke bawah tanah dan mulai menyelidiki tambang batu dewa. Tambang batu dewa di udara terbuka tidak terlalu besar. Total ada seribu batu dewa bulat yang menyuburkannya. Selain sepuluh besar, aku harus mendapatkan sisanya. Chen Jiu pan membuat beberapa perhitungan, lalu tiba-tiba mulai bergerak. Di dalam cincin sembilan naga, Chen Jiu mengulurkan tangannya dari waktu ke waktu untuk menyerap batu dewa dan menyimpannya. Sementara kedua belah pihak bertarung, Chen Jiu diam-diam mengumpulkan hampir seribu batu dewa. Chen Jiu tidak serakah. Dia bersiap untuk pergi pada waktu yang tepat. Namun, kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Mereka mencapai kesepakatan untuk membagi tambang batu dewa. Gemuruh, tambang batu dewa telah ditambang dan bagian dalamnya yang berlubang terekspos. Kecuali sepuluh batu dewa terluar, tidak ada yang tersisa di dalamnya. Ini, energi ilahi masih ada. Batu-batu ilahi itu pasti telah diambil tadi. Siapa itu? Beraninya dia meraup keuntungan dari pertikaian orang lain. Dia benar-benar keji. Temukan dia segera. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kemarahan kedua belah pihak meningkat dengan cepat. Mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Sebaliknya, Chen Jiu dengan senang hati melarikan diri tanpa jejak. Ketika bertemu dengan Chen Da, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya meminta untuk segera pergi. Berhenti, namun, pada saat ini, dua kelompok orang tiba-tiba turun dan menghalangi jalan Chen Da. Raungan, setelah dihentikan, Naga Kuning mengeluarkan raungan, mengintimidasi kedua belah pihak. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Ini, jadi, ini Tuan Huanglong. Apakah Nona Ding Siang juga ada di sini? Para pemimpin, So Cu dan Ba Feng, tercengang. Mereka segera menjadi hormat. Nona tidak ada di sini. Saya menemani Tuan Huanglong untuk beristirahat. Apakah Anda ada urusan? Chen Da menjelaskan. Dia berdiri di depan Huanglong dengan wajah bingung. Huff, kami baru saja menemukan tambang batu dewa. Ribuan batu dewa telah hilang. Apakah Anda melihat orang asing berkeliaran di sekitar sini? Mereka bersikap sopan kepada Huanglong, tetapi mereka sangat meremehkan kusir Chen Da. Seolah-olah mereka meremehkannya. Tidak, aku tidak melihat apapun. Semuanya? Kita pergi dulu. Tolong minggir. Chen Da menggelengkan kepalanya dan segera meminta. Siapa dia? Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Pakaiannya compang kemping. Kurasa dia bukan orang baik. Ba Feng menunjuk Chen Jiu. Dia jelas sangat curiga. Chen Jiu telah melewati sembilan kesengsaraan, dan pakaiannya compang kemping. Meskipun tubuh aslinya tidak terlihat, itu sangat jelas. Ini pasti akan membuat pria cemburu dan wanita gemetar ketakutan. Itu terlalu mencolok. Dia adalah saudaraku dan kusir yang diinginkan Nona. Apakah kamu ingin mempersulitnya? Chen Da melotot. Sangat tidak puas. Anak ini mencurigakan. Kita harus menyelidikinya dengan saksama. Karena tidak dapat menemukan pencurinya, Soucu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencari kambing hitam untuk melampiaskan kemarahan mereka. Itu hanya seorang kusir. Ba Feng dan yang lainnya tidak peduli. Bahkan jika mereka membunuhnya, itu akan sia-sia. Mereka yakin bahwa peri Ding Siang tidak akan menanyakannya. Raung, bocah ini bahkan bukan dewa. Apakah kau juga curiga bahwa dia mencuri batu-batu sucimu? Apakah menurutmu dia terlalu kuat? Atau menurutmu dirimu sampah? Kata-kata Huanglong mengguncang langit berbintang, menyebabkan para dewa perang merasa malu. Cepat minggir. Nona masih menunggu kita. Jika kalian membuatnya menunggu terlalu lama, kalian tidak akan sanggup. Iya, Tuan Huanglong, harap tenang. Kami tidak menyangka Nona Ding Siang begitu peduli dengan kusir ini. Kami telah bersikap kasar. Mohon jangan salahkan kami. Soucu dan yang lainnya malu-malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak minggir. Raungan, Huanglong meraung. Dengan lambayan ekornya yang panjang, ia segera pergi bersama Chen Jiu dan Chen Da. Anak itu benar-benar mainan. Apakah menurutmu Nona Ding Siang ingin dia menjadi kusirnya karena dia ingin berselingkuh? Begitu Huanglong pergi, Bafeng segera mulai berdiskusi. Huff, kurasa Nona Ding Siang lebih mungkin ingin dia kawin dengan kudanya. Tidakkah kau lihat betapa Huanglong sangat protektif padanya? Lebih mungkin dia adalah kekasihnya. Soucu punya pendapat berbeda. Peri Ding Siang terlihat sangat polos di luar, tetapi aku tidak menyangka dia adalah wanita yang sangat nakal di dalam. Dia ingin mencari mainan seperti itu untuk kusirnya, untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Saat imajinasi mereka menjadi liar, mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Begitulah cara lelaki memperlakukan peri dalam hati mereka. Mereka tidak berdaya untuk menodainya, tetapi mereka sering membayangkan orang lain menodainya. Sekalipun mereka tahu itu tidak benar, mereka tetap menikmatinya dan tidak pernah bosan, hanya untuk menambah jumlah poin yang bisa mereka dapatkan. Dewa perang juga manusia, tingkatan mereka bahkan lebih jelas. Jumlah serigala lebih banyak daripada daging, jadi mereka lebih mendambakan dewi. Huanglong sangat cepat. Dalam beberapa tarikan nafas, sebuah akademi besar muncul di depan mata mereka. Akademi itu membentang jutaan mil, menembus awan dan ke langit malam. Akademi itu seperti negara yang luas, bersinar di langit dan bumi. Energi abadi yang tak terbatas dan rahmat ilahi bergema di dalamnya, menyebabkan orang-orang merasakan rasa hormat di hati mereka. Chen Jiu, ini adalah institut ketuhanan langit dan bumi. Begitu kita masuk, kau harus menahan diri. Saat ini, kita bahkan belum dianggap sebagai murid. Kita hanya dua kusir yang diterima oleh peri ding siang. Kau mengerti? Chen Jiu mengingatkan dengan sungguh-sungguh, takut Chen Jiu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Anak ini belum bisa menjadi kusir. Kalau mau jadi kusir, dia harus lulus ujian dulu. Huanglong mengingatkan lagi. Jadi aku, seorang kaisar, bahkan tidak dianggap sebagai pelayan di sini. Chen Jiu membelalakkan matanya. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam. Chen Jiu, jaga ucapanmu. Ayo kita pergi ke Aula Kayu Murni. Atas peringatan Cenda, dua orang dan seekor kuda menerobos ruang dan memasuki Aula tertentu di Akademi. 723 Di Aula yang luas itu, terdapat banyak pohon tinggi yang mengjulang ke langit. Suasananya menyegarkan dan alami. Kata-kata, Aula Kingmu, ditulis dengan huruf tebal dan rapi, yang menunjukkan lokasi Aula tersebut. Huanglong, Cenda, dan Chen Jiu mengikuti di belakang mereka dan memasuki Aula dengan lancar. Energi spiritualnya pekat seperti kabut, menyehatkan tubuh dan pikiran. Sungguh nyaman. Pavilion Ding Siang, berada di depan sebuah halaman. Setelah masuk dari pintu samping dan mengikuti jalan kuwan, Chen Jiu dan yang lainnya tiba di halaman di Aula belakang. Kandang kuda, halaman ini berada di pavilion Ding Siang, tempat kuda-kuda dipelihara. Halaman ini sangat luas, dan Chen Da tinggal di sana. Meskipun energi spiritualnya masih padat dan tidak dapat dibandingkan dengan dunia luar, tempat itu masih berupa kandang kuda. Raungan kuda dan bau kotoran tidak dapat dihindari. Melihat banyaknya kuda di sekitar kandang, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Seorang kaisar yang bermartabat dari satu generasi telah datang ke sini dan benar-benar harus tinggal di kandang. Itu benar-benar pekerjaan yang berat selama puluhan tahun, tetapi dalam satu malam, semuanya kembali ke titik awal. Tidak mudah untuk mencapai puncak umat manusia, tetapi di tanah suci, ia langsung menjadi pecundang lagi. Tampaknya dia akan menjadi pecundang selama sisa hidupnya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menertawakan dirinya sendiri. Tuan Huanglong, Anda sudah bekerja keras. Anda sebaiknya beristirahat dulu. Saya akan pergi dan menenangkan saudara saya. Setelah menempatkan kuda naga di kandang yang paling mewah dan luas di tengah, Chen Da menuntun Chen Jiu ke ruangan sebelahnya. Agar lebih mudah untuk mengangkat kuda, kamar Chen Da tidak jauh dari Huanglong. Kamar itu hampir dibangun tepat di sebelahnya. Chen Jiu, ada ruang serbaguna di sebelah ruangku. Kamu bisa tinggal di sana selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, saat kamu benar-benar menjadi pengantin pria, aku akan mengatur tugas dan kamar yang sesuai untukmu. Chen Da menjelaskan sambil mendorong pintu ruang serbaguna dengan lembut. Baunya tengik, asam. Di ruang utilitas, ada peralatan untuk membersihkan kotoran kuda. Baunya jauh lebih kuat daripada di luar. Ini, Chen Jiu sedikit tercengang saat pertama kali melihatnya. Bukankah ini terlalu lusuh? Old Nine, kau akan baik-baik saja setelah terbiasa. Masuklah. Chen Da menasihati dengan sungguh-sungguh, ini bukan wilayahmu. Kita bukan apa-apa di sini. Jangan menyimpan dendam. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal besar. Saya mengerti. Chen Jiu mengangguk. Bukannya dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia langsung melangkah maju dan cepat beradaptasi. Bagaimanapun, Chen Jiu terlahir miskin, jadi dia bersentuhan dengan kotoran yang lebih kotor dan jorok dari dunia fana. Kotoran binatang buas di sini jauh lebih buruk daripada kotoran dunia fana. Jika bukan karena Chen Jiu terbiasa hidup seperti seorang pangeran, ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Benar, jangan melawan tempat ini. Karena kau sudah di sini, santai saja. Kau harus membaur dengan lingkungan ini dengan ketenangan pikiran. Benar, jangan bersikap seperti kaisar, mengerti. Kau hanya seorang kusir di sini, kusir yang paling hina. Ketika Chen Da mencoba membujuknya, dia langsung mengingatkannya, kandang kuda kita memiliki total sembilan orang penjaga. Kita tinggal butuh satu orang lagi dan kita akan kenyang. Kau harus berjuang untuk tempat terakhir ini, mengerti. Hanya satu yang tersisa. Saat Chen Jiu bertanya, aura tubuhnya berangsur-angsur menjadi murung, merendahkan diri, tertutup, dan pemalu. Aura ini sama persis dengan aura seorang pemalas di kehidupan sebelumnya. Namun, saat digunakan di sini, auranya mirip dengan aura seorang kusir. Jiu tua, aku tidak menyangka kau akan begitu mudah beradaptasi setelah dimanja sejak kecil. Chen Da juga tercengang oleh perubahan Chen Jiu. Dia menatapnya dan menasihati, jangan remehkan posisi terakhir ini. Dari apa yang aku tahu, setidaknya ada seratus pesaing untuk posisi ini, dan tidak ada kekurangan dewa perang di antara mereka. Apa, bahkan menjadi kusir pun begitu populer. Mata Chen Jiu membelalak, ia benar-benar tidak menyangka bahwa tekanan kompetisi akan begitu besar. Huh, siapa yang meminta nona muda kita menjadi peri ding siang? Chen Da menghela nafas dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, meskipun kita adalah kusir, kita masih berada di Institut Ilahi Kosmos. Kamu juga telah merasakan lingkungan di sini. Lingkungan di sini cukup bermanfaat untuk kultivasi. Mereka yang tidak dapat menjadi murid semuanya ingin menjadi kusir sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan berikutnya untuk menjadi murid. Begitu ya. Namun, apakah peri ding siang sangat cantik? Chen Jiu melanjutkan bertanya. Chen Jiu, kau tidak boleh punya pikiran apapun tentang nona muda itu. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Tegur Chen Da dengan tegas. Aku, kakak, apakah kau benar-benar memperlakukanku seperti orang mesum? Chen Jiu mengeluh, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Baiklah, lebih baik kamu tidak punya niat seperti itu. Chen Da menghela nafas dan berkata, peri ding siang adalah salah satu dari lima peri agum di Institut Ilahi Kosmos. Meskipun dia berada di peringkat terakhir, dia memiliki banyak pengagum. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Bagaimana kekuatan di Institut Ilahi Kosmos dibagi? Chen Jiu bertanya lagi, mengapa saya melihat aula ini dan aula itu? Ada berapa banyak aula di sana? Benar sekali. Semua pasukan di sini dibagi berdasarkan aula. Dari kecil hingga besar, seharusnya ada lebih dari seribu aula. Chen Da berkata dengan bangga. Namun, aula kayu murni kami juga sangat mengesankan karena mampu masuk dalam peringkat seratus teratas. Oh, lalu apakah ada aula yang disebut aula kosmos? Chen Jiu bertanya lagi, Aula kosmos, Anda tahu tentang itu? Itu salah satu dari sepuluh aula suci teratas. Mereka yang memiliki garis keturunan dewa menikmati martabat dan kekuasaan luar biasa di lembaga ini. Kata Chen Da dengan wajah penuh rasa hormat. Lalu bagaimana dengan aula darah naga? Apakah ada aula klan kita? Chen Jiu segera bertanya lagi. Jiu tua, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Apakah kamu berpikir untuk menggunakan garis keturunanmu untuk langsung membuka aula dan menjadi murid? Chen Da berkata seolah-olah dia mengerti. Kau benar. Jika kau bisa menarik perhatian aula, kau memang bisa dididik dengan cepat dan menjadi murid dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, jangan terlalu cepat senang. Meskipun aula darah naga dulunya adalah aula para dewa, entah sudah berapa tahun ini ia mengalami kemunduran. Di seluruh lembaga, aku belum pernah mendengar nama aula ini. Anda belum pernah mendengarnya. Chen Jiu mengerutkan kening, tetapi dia langsung mengerti. Chen Da adalah seorang kusir, jadi wawasannya tentu saja terbatas. Wajar saja jika dia tidak tahu. Benar sekali. Karena itu, kamu harus patuh menjadi kusir untuk saat ini. Ketika kamu memiliki kesempatan untuk maju di masa depan, maka kamu dapat mencoba untuk berpartisipasi dalam penilaian lembaga. Jika kamu dapat menjadi seorang siswa, maka itu akan menjadi perkembangan yang sangat menjanjikan. Kata Chen Da dengan harapan yang tak ada habisnya. Eh, aku penasaran seperti apa penilaian kusirnya. Apakah aku bisa lulus? Tanya Chen Jiu lagi. 724. Di rumah pejantan Ding Siang, Chen Da menunjuk beberapa kuda spiritual dan menjelaskan kepada Chen Jiu, lihatlah kuda-kuda ini. Mereka memiliki tubuh hitam dan kuku putih. Bulu mereka pendek dan berkilau. Lihat juga kepala mereka. Seolah-olah mereka akan menumbuhkan tanduk. Inilah kuda-kuda yang sering dibicarakan orang. Mereka disebut kuda melangkah awan di sini. Kuda melangkah di awan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah mereka tidak makan apapun di malam hari. Oleh karena itu, meskipun mereka dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sehari, mereka harus dibiarkan beristirahat di malam hari. Jika tidak, mereka akan kelelahan. Chen Da tanpa lelah memperkenalkan mereka kepada Chen Jiu. Di kandang kuda, ada lebih dari 10 jenis kuda spiritual. Semuanya berbeda dan memiliki sifat yang berbeda. Tidak mudah untuk merawatnya dengan baik. Chen Jiu, kemarilah. Aku akan mengajarimu cara mengenali kuda dan memahami sifatnya. Bantu mereka membersihkan kotoran dan kencingnya. Chen Da mengambil beberapa perkakas dan segera berjalan menuju salah satu kandang kuda. Chen Da, berhenti di situ. Tetapi pada saat ini, seorang pria Zahu yang agresif datang dan dengan marah berdiri di depan Chen Jiu dan yang lainnya. Oh, Direktur Ma, mengapa Anda menghalangi jalanku? Chen Da jelas tidak senang ketika melihat pria itu. Chen Da, menurutmu apa itu Ding Siang Stuth House? Kau pikir ini rumahmu dan kau bisa membawa siapa saja ke sini? Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena Nona menyelamatkanmu? Pria itu membalas dengan kebencian. Ma Bo, aku tahu kau tidak senang karena Nona memintaku untuk mengurus Tuan Huang Long. Namun, ini perintah Nona. Kenapa kau marah padaku? Chen Da membalas, aku membawa adikku ke sini untuk mengajarinya menjadi kusir sehingga dia bisa mengikuti ujian dalam beberapa hari. Apa salahnya dengan itu? Bukankah Anda selalu membawa orang ke sini untuk melakukan hal yang sama? Huff, Chen Da, jangan lupakan peraturan kandang kuda kita. Kalau kamu bukan kusir, kamu tidak boleh mendekati kandang kuda. Kalau tidak, kamu akan membawa penyakit dan kutukan. Kalau sesuatu terjadi pada kuda spiritual, bisakah kamu bertanggung jawab? Ma Bo menegur dan melotot ke arah mereka berdua. Apakah kamu sengaja mempersulitku? Chen Da melotot dan menegur. Saya tidak berani. Sebagai direktur, saya tentu harus mengutamakan keselamatan kuda spiritual. Chen Da, jika kamu ingin mengajari saudaramu, sebaiknya kamu pergi ke kandang kuda Master Huang Long. Kamu tidak boleh memasuki kandang kuda lainnya. Ma Bo menegur dengan serius. Kau, mereka tidak bertanggung jawab atas dirimu. Kenapa kau tidak mengizinkan kami masuk? Tegur Chen Da. Karena akulah direkturnya. Dengarkan baik-baik, siapapun yang mengizinkannya masuk, jika sesuatu terjadi pada kudaroh itu, kau harus siap membayarnya dengan nyawamu. Ma Bo dengan bangga memberi perintah. Bang, 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 deretan pintu kayu di depan kandang ditutup rapat. Ketika kembali ke kediamannya, wajah Chen tidak dipenuhi rasa bersalah. Old Nine, maafkan aku. Aku terlalu lemah untuk melawannya. Tidak apa-apa, saudaraku. Aku akan memberinya pelajaran di masa depan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia telah menahannya dan tidak menunjukkannya. Chen Jiu, jangan gegabuh. Ma Bo adalah kusir paling senior di kandang kuda Dingsiang. Awalnya dia yang bertanggung jawab atas kuda naga, tetapi nona muda itu menyerahkannya kepadaku. Itulah sebabnya dia tidak puas. Sekarang, dia menggangguku. Dia sulit diajak bergaul. Chen da buru-buru memberi nasihat. Saat ini, dari tujuh orang lainnya di kandang, lima di antaranya dibesarkan olehnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh kandang akan menjadi miliknya. Jika bukan karena posisi Huanglong yang luar biasa di sini, aku pasti tidak akan dapat hidup damai di bawah kendalinya. Apa tingkat kultifasinya? Chen Jiu bertanya terutama. Dia tampaknya berada di level ketiga alam dewa perang. Selain itu, dia adalah murid resmi Institut Ilahi. Kita jelas bukan tandingannya. Kita tidak bisa memaksanya. Chen da mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihati. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku bertanggung jawab untuk menjaga kuda naga. Dia tidak akan berani menyentuhku. Hah, siswa juga bisa datang ke sini untuk merawat kuda. Chen Jiu tidak begitu mengerti. Ada ribuan aula di akademi. Sebenarnya, tidak semua orang bisa bergabung. Orang-orang seperti Mabu dianggap sebagai siswa yang mengandalkan kualifikasi dan keberuntungan mereka untuk menjadi siswa. Sangat sulit bagi orang-orang seperti dia untuk dipromosikan di masa depan. Oleh karena itu, umumnya, tidak ada aula yang akan memperjuangkannya. Bahkan jika dia bergabung dengan aula, dia harus bekerja di sana. Lebih baik baginya untuk merawat kuda di sini. Chen da menjelaskan secara rincin. Begitu ya, kakak, bisakah kau memberitahuku secara garis besar pengetahuan yang harus diketahui seorang kusir? Aku bisa mengingat semuanya. Aku tidak perlu mempraktikannya sendiri. Chen Jiu terus membujuk. Huh, sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Tapi kalau kamu tidak bisa melatihnya, kamu pasti akan kalah dalam kompetisi kecepatan. Chen da menghela nafas dan hanya bisa menjelaskan dengan pasrah. Dengan tingkat kecerdasan Chen Jiu saat ini, ia memiliki ingatan fotografis. Ia dapat mengingat gejala-gejala kudaroh dan ramuan apa yang harus digunakan. Chen Jiu, kamu memahaminya dengan sangat cepat. Tapi ada satu hal yang juga penting. Sementara Chen da merasa senang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chen Jiu dan berkata, dalam setiap pemeriksaan, ada semacam pengamatan terhadap emosi kuda dan kelahiran janin kuda. Ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Hah, pengamatan emosi kuda dan kelahiran janin kuda. Apa artinya itu? Chen Jiu bingung. Kuda hanya bisa berkembang biak jika mereka saling mencintai. Melahirkan janin kuda sama halnya dengan melahirkan kuda. Anda tidak harus menjamin keselamatan kuda. Dua hal ini adalah yang terpenting dalam beternak kuda. Anda harus menguasainya. Chen da mengingatkan dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan penuh penyesalan, sayang sekali kita tidak bisa pergi ke kandang kuda itu. Kalau tidak, kamu pasti akan mempelajarinya dengan cepat. Kakak, katakan saja, tidak bisakah aku mengingatnya saja. Chen Jiu membujuk dan tidak terlalu peduli. Beberapa hal tidak bisa sesederhana itu. Misalnya, ada beberapa jenis emosi kuda. Bahkan aku tidak bisa 100% yakin bahwa semuanya sama. Kau masih pemula. Bahkan jika aku memberitahumu, jika kau tidak memverifikasinya sendiri, tingkat kesalahannya akan sangat tinggi. Chen da dalam dilema. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, baiklah, mengapa kita tidak pergi dan meminta Tuan Naga Kuning untuk membantu kita mengadakan pertunjukan. Dengan cara ini, kamu dapat menguasainya sepenuhnya. Apakah itu akan setuju? Kuda tua itu tampaknya tidak begitu menyukaiku. Chen Jiu juga sadar diri dan tidak ingin mendekat. Chen Jiu, Naga Kuning memperlakukanmu dengan sangat baik. Jika dia orang biasa, dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara. Ayo pergi. Selama kamu menundukkan kepala dan memohon padanya, aku yakin dia akan membantu kita. Chen da menarik Chen Jiu dan tidak sabar untuk pergi ke kandang kuda naga. Raungan. Raungan. Naga Kuning meraung dan menatap mereka berdua. Wajahnya penuh kebingungan. Dalam keadaan normal, ia tidak akan mau berbicara bahasa manusia. 725. Raungan. Kuda naga itu marah. Ia mengeluarkan raungan marah dan menghentakkan kaki ke arah Chen Jiu di udara. Dengan suara keras, ia langsung menghentakkan kaki Chen Jiu. Bang. Ruang di bumi ilahi lebih stabil dan tanahnya lebih padat. Hentakan kuda naga tidak merusak kandang. Sebaliknya, Chen Jiu merasa sangat sedih saat diinjak-injak oleh kaki kuda naga. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah. Pemandangan yang mengerikan. Ah. Ini salah paham. Salah paham. Tuan Huang Long, harap tenang. Harap tenang. Chen da ketakutan. Ia takut kuda naga akan membunuh Chen Jiu, jadi ia segera berlutut dan memohon belas kasihan. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah benua fana. Di bumi ilahi, kuda naga dapat menunjukkan prestise dewa perang kelas 5. Kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh Chen Jiu. Bos Chen, kalau bukan karena dia adikmu, dia pasti sudah mati. Cepat bicara, aku butuh penjelasan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Huang Long marah dan akibatnya sangat parah. Dia menginjak Chen Jiu dengan sangat marah. Huh, beginilah. Kau tahu aku tidak cocok dengan Mabo. Dia tidak mengizinkan adikku pergi ke kandang kuda. Aku tidak bisa mengajarinya apapun tentang menjadi kusir kandang kuda, jadi aku. Chen Da tidak berani menunda dan segera menjelaskan secara rincin. Begitu ya. Tapi Chen Da, apakah kamu tahu siapa aku? Bagaimana aku bisa menunjukkan kepadamu gairah kudaku? Huang Long menjadi tenang setelah mendengarkan Chen Da, tetapi dia masih merasa tidak puas. Tuan, kami tidak ingin Anda menunjukkan kehebatan kuda Anda. Kami hanya ingin Anda berpura-pura dan mengajari saudara saya yang tidak berguna itu. Kami tidak ingin dia mempermalukan dirinya sendiri pada hari ujian. Chen Da segera membujuk. Oh, kalau begitu, bangunlah, bocah. Lain kali, jangan terlalu tidak bijaksana dengan kata-katamu. Huang Long akhirnya merasa lega. Dia melepaskan kuku besi itu, membiarkan Chen Jiu berdiri. Batuk-batuk, jongkok di tanah dan batuk darah, Chen Jiu merasa paru-parunya akan diinjak-injak hingga berkeping-keping. Dia merasa sangat dirugikan. Namun, dia tidak memiliki dendam apapun saat ini karena dia hanyalah seorang kusir, seorang pelayan, dan seorang pecundang. Dia tidak bisa merasakan ketidakpuasan apapun. Tuan, apakah itu berarti Anda setuju? Tanya Chen Da penuh harap. Jika Anda tidak setuju, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada adik laki-laki saya. Kau telah menemukan kuda yang tepat untuk mencariku. Apa itu kuda naga? Aku adalah raja dari semua kuda. Tak ada satupun karakteristik kuda yang luput dari pandanganku. Selama aku mengajarimu, aku pasti akan menjadikanmu pelatih kuda juara. Huanglong terus membanggakan diri dengan bangga. Benar-benar, apakah kamu benar-benar bersedia mengajariku? Chen Jiu menatap kuda naga dengan curiga dan bertanya. Tentu saja, tetapi itu tidak gratis. Jika kamu memberiku 500 dari seribu batu dewa yang kamu curi hari itu, aku tidak hanya akan menjamin bahwa kamu akan menjadi kusir baru, aku juga dapat menciptakan segala macam keuntungan untukmu. Huanglong langsung menyatakan persyaratannya. Apa? Batu ilahi? Chen Da tercengang. Saya baru saja datang ke sini. Bagaimana saya bisa mendapatkan batu dewa? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berpura-pura bingung. Huff, jangan pikir aku tidak tahu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, orang-orang itu akan membedahmu hidup-hidup. Apakah kamu tahu itu? Huanglong berkata dengan marah, apakah kamu akan mengambilnya atau tidak? Kalau tidak, pergilah. Jangan berpikir bahwa aku, Huanglong, peduli tentang hal itu. Kalau begitu, kau harus menepati janjimu. Pada akhirnya, Chen Jiu mengakuinya karena bantuan Huanglong saat itu benar-benar membuatnya tersentuh. Meskipun orang ini tidak masuk akal dan akan menginjaknya dari waktu ke waktu, dia tetap sangat bersyukur ketika saatnya untuk bersyukur. Chen Jiu, kamu benar-benar mencuri batu dewa mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Chen dah tercengang. Adikmu bukan orang biasa. Jangan remehkan dia. Huanglong mengingatkan Chen Jiu. Dia dengan enggan mengeluarkan 500 batu dewa. Sisel, Huanglong membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Tidak sedikitpun ki ilahi yang keluar. Huanglong menelan semuanya ke dalam perutnya. Kemudian, dia berkata dengan puas, Baiklah, kamu bisa mulai mengajar. Jika ada yang salah, aku akan mengoreksimu. Terima kasih, Pak. Chen dah menganggup penuh terima kasih. Ia segera mulai mengajari kuda. Ia menjelaskan kepada Chen Jiu, untuk menentukan apakah seekor kuda sedang birahi, Anda perlu memeriksanya dari banyak aspek. Secara umum, Anda harus terlebih dahulu melihat apakah tulang belikatnya berwarna merah. Jika berwarna merah, maka Anda hanya dapat membuat penilaian awal karena ketika seekor kuda lelah, warnanya juga akan berubah menjadi merah. Kedua jenis warna merah ini tidak sama, jadi Anda harus membedakannya secara terperinci. Oh, aku mengerti. Seperti wanita, saat dia marah, wajahnya akan memerah. Saat dia malu, wajahnya juga akan memerah. Saat dia berahi, wajahnya juga akan memerah. Chen Jiu menjelaskan dengan jelas dan logis. Chen Jiu, wajah Chen dah langsung menjadi gelap. Perhatikan pelajarannya, jangan memikirkan wanita sepanjang hari. Ya, ya, kakak. Silakan lanjutkan. Chen Jiu mengoreksi dirinya sendiri dengan canggung. Kedua, Anda harus menguji suhu tubuh dan reaksi kuda. Jika suhu tubuhnya tinggi dan reaksinya sedikit keras, maka ada kemungkinan 50 hingga 60 persen bahwa kuda tersebut sedang birahi. Chen dah melanjutkan penjelasannya. Tidak, berdasarkan apa yang kamu katakan, bisa jadi kudanya sedang sakit. Huang Long tidak gagal menepati janjinya dan mengoreksinya. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Chen dah menganggupkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ia melanjutkan, dengan mempertimbangkan semuanya, Anda masih harus melihat apakah ada air gairah di belakang kuda. Seorang perawat kuda yang berpengalaman biasanya dapat mengetahui apakah seekor kuda sedang birahi dengan mencium aroma air gairah. Ini sangat akurat. Saya mengerti bahwa ketika seekor kuda jantan mencium air gairah, itu berarti ia sedang mencari seekor kuda betina. Itu pasti sangat akurat. Chen Jiu menyatakan persetujuannya, tetapi ia tidak dapat menahan rasa canggung. Saudaraku, apakah kamu biasanya mencicipi air ini? Saya, tentu saja saya tidak mencicipinya. Chen dah berkata dengan canggung. Itulah sebabnya aku bukan seorang pengantin pria yang baik. Chen Jiu, kamu harus berkembang ke arah itu di masa depan. Kurasa aku akan melewatkannya. Aku tidak bisa merasakannya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Chen Jiu, apakah menurutmu kudanya kotor? Percayalah, mereka sama sekali tidak kotor. Ketika Anda makan daging, mengapa Anda tidak berpikir hewan-hewan itu kotor? Kamu tidak boleh memiliki perasaan yang bertentangan terhadap mereka. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuan mereka. Kata Chen dah tegas. Ya, aku tahu, aku tahu. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak berani membantah. Baiklah, Chen Jiu, pergi dan cicipi kelenjar Huanglong. Lihat apakah ada rasa yang istimewa. Chen dah segera memerintahkan. Apa, aku akan mencicipinya? Chen Jiu membelalakkan matanya. Wajahnya penuh dengan keengganan. 726. Tidak, tidak, ini terlalu sulit. Aku tidak tahan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Kau benar-benar tidak ingin pergi. Kamu tidak bisa menjadi pengantin pria yang baik jika seperti ini. Chen dah membujuk. Baiklah, aku akan mengajarimu. Naga kuning itu tampaknya tidak tahan dengan pertengkaran mereka berdua. Ia langsung mengibarkan bendera. Siapa lagi yang bisa memahami temperamen seekor kuda lebih baik daripada seekor kuda betina. Tuanku, terima kasih banyak. Chen dah buru-buru mendengarkan dengan penuh perhatian. Begitu seekor kuda betina menunjukkan tanda-tanda birahi, pertama-tama Anda harus memastikan apakah ia sakit. Jika ia tidak sakit, maka dapat dipastikan bahwa ia sedang birahi. Kata naga kuning itu dengan penuh wibawa. Tetapi Tuan, kadang-kadang meskipun tidak sakit, ia dapat menunjukkan beberapa keadaan yang tidak normal. Tetapi pada akhirnya, dipastikan bahwa ia tidak sedang birahi. Chen dah langsung menjadi bingung. Kalau begitu, kemungkinan besar tidak ada orang yang bisa terus merangsangnya, jadi kondisi emosinya akan otomatis mendingin. Selah Chen Jiu. Apa? Jangan bicara omong kosong. Oke. Chen dah melotot padanya dan sangat tidak senang. Iya, Chen Jiu benar. Itulah masalahnya. Naga kuning itu memberikan penegasan yang kuat dan berkata, sebenarnya, kuda-kuda kami mirip dengan kalian. Begitu mereka menunjukkan tanda-tanda kasih sayang, selama kalian memperkuat rangsangan yang tepat, mereka dapat sepenuhnya mencapai keadaan estrus. Bagaimana cara merangsangnya? Chen dah bingung. Ini mudah. Pertama, kamu harus membelainya. Kemudian, kamu harus mencintainya dengan sepenuh hati dan memengaruhinya. Chen Jiu tiba-tiba tertarik dan bertindak sebagai mentor. Tanpa ragu, Chen Jiu menggunakan naga kuning sebagai subjek uji. Saat dia mendekati ujian keintiman, dia ingin memberinya pelajaran. Begitu saja, Chen Jiu memeluk kuda betina besar itu, mencium, dan menyentuhnya. Dia menggunakan semua trik yang dia tahu untuk mengendalikan wanita. Pada akhirnya, dia hanya perlu menyentuh bagian belakang naga kuning itu. Tentu saja, Chen Jiu tidak malu melakukan hal seperti itu, jadi dia melakukannya dengan benar. Dia tidak hanya tidak mempermalukan citranya sendiri, dia juga menggoda dan mencium naga kuning itu, yang membuat napasnya semakin cepat. Tuan Huanglong, aktingmu terlalu bagus. Aku mengerti sekarang. Begitulah adanya, kan, Chen Da, yang berada di samping, sangat tercerahkan. Oh, ya, sekian untuk hari ini. Besok kembalilah dan lanjutkan belajar. Aku ingin istirahat. Huanglong melotot ke arah Chen Jiu lalu mengusirnya. Baiklah, sampai jumpa besok. Chen Da menarik Chen Jiu dan pergi dengan puas. Anak nakal terkutuk, seperti yang diduga, dia memiliki akar perak. Bahkan seekor kuda tidak tahan dengan cara mengendalikan wanita seperti ini. Kita tidak boleh membiarkannya mendekati nona muda. Huanglong mengumpat dengan penuh kebencian. Dia juga merasa malu. Saudaraku, apakah kamu membutuhkan batu dewa untuk berkultivasi? Aku akan memberimu seratus pil dulu. Tanya Chen Jiu begitu dia kembali ke kediamannya. Tidak perlu banyak-banyak, berikan saja sepuluh. Chen Da merasa tersanjung. Baiklah, ambil saja. Aku masih punya sedikit. Chen Jiu berkata sambil memasukkan beberapa batu dewa ke tangan Chen Da. Dia bertanya, jika kamu ingin maju, kemana kamu biasanya pergi untuk menjalani kesengsaraan? Sekolah ini memiliki ruang kesengsaraan khusus. Ruang ini benar-benar aman. Meskipun kami adalah kusir, kami tetap dapat menggunakannya. Chen Da menjelaskan secara rincin. Baiklah, aku mengerti. Chen Jiu mengangguk lalu berjalan keluar. Hei, Chen Jiu, kamu mau ke mana? Chen Da bingung. Aku akan menjalani kesengsaraan. Chen Jiu menjelaskan. Chen Da juga terkejut dan khawatir, jadi dia segera mengikutinya. Setiap aula memiliki ruang kesengsaraan. Ada beberapa di dalam pavilion Ding Siang, yang khusus digunakan untuk orang-orang yang menjalani kesengsaraan. Chen Jiu dan yang lainnya tiba di sudut halaman depan pavilion Ding Siang dan segera melihat deretan rumah ajaib. Kakak, aku masuk dulu. Kalau kamu tidak mau menunggu, kamu bisa kembali dulu. Chen Jiu tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke salah satu rumah. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tetap terkejut dengan perubahan di dalam ruangan. Benua itu membentuk benua tanpa batas. Benua itu begitu luas sehingga berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada dunia fana. Meskipun dia tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi, Chen Jiu tetap terkejut dengan metode ini. Ruang kesengsaraan membentuk ruangnya sendiri. Kesengsaraan disegel di ruang tersebut dan tidak akan turun ke tanah suci. Ini memastikan keamanan sekolah. Desainnya cerdik. Hanya satu orang yang diizinkan memasuki ruangan, jadi benar-benar aman. Chen Jiu berkata sambil duduk bersila di udara. Dia mengeluarkan batu suci dan mulai memurnikan kiesensi emas caotik. Berdesir, berdesir, setelah tiba di tanah suci, energi vital logam agung di tulang belakangnya secara otomatis mulai terkumpul di paru-parunya. Namun, ada banyak sekali alveoli di paru-parunya. Sangat sulit untuk mengisinya seperti memanjat langit. Orang biasa tidak akan dapat mencapai alam dewa perang tanpa kerja keras selama puluhan tahun. Ketika kiesensi emas Chen Jiu mulai mengembun dan memasuki paru-parunya, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada jejak emas. Berdasarkan kapasitas paru-parunya yang besar, akan membutuhkan setidaknya 100 tahun baginya untuk mencapai alam dewa. Untungnya, begitu Chen Jiu memasuki tanah suci, dia dapat memperoleh manfaat dari seribu batu suci. Meskipun lebih dari setengahnya diambil, 400 sisanya sudah cukup baginya untuk naik level. Batu-batu suci itu mengandung kiesensi emas caotik tingkat tinggi, yang dapat diubah menjadi salah satu dari lima elemen. Sekarang Chen Jiu memegang dan menyerapnya, kiesensi emas di tubuhnya diubah oleh tulang belakangnya dan terkumpul di paru-parunya seperti sungai kecil. Huff, huff, paru-parunya perlahan terisi dengan kiesensi emas. Dengan setiap tarikan napas, kiesensi emas tidak hanya tinggal di paru-parunya tetapi juga menyebar ke seluruh tubuh Chen Jiu. Itu menyehatkan seluruh tubuhnya, membuatnya lebih kuat dan lebih mulia. Proses transformasi dari seorang Sein menjadi dewa merupakan proses yang panjang dan rumit. Proses ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu semalam. Namun, karena Chen Jiu berani memasuki ruang kesengsaraan, itu berarti dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat berhasil. Chen Jiu, kamu harus cepat. Jika kamu tidak segera merasakan kesengsaraan, kamu akan dikeluarkan. Chen Da tetap di samping, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada aturan untuk menggunakan ruang kesengsaraan. Itu bukanlah ruangan yang bisa digunakan sembarangan. Jika kesengsaraan tidak bisa dipicu, seseorang tetap akan diusir dengan paksa. Meskipun dia sangat dekat untuk menjadi dewa, masih ada celah besar antara dia dan dewa sejati. Setelah berkultivasi selama tiga hari, keyesensi emas di alveoli Chen Jiu meningkat. Dengan setiap nafas, keyesensi emas meresap ke dalam organ-organnya dan menyehatkan tubuh Chen Jiu. Keyesensi emas bersinar terang, membuatnya tampak sangat ilahi. 727 Langit dan bumi bergetar saat langit dan bumi terbalik. Chen Jiu juga terguncang. Ini hanyalah kesengsaraan tahap sein kedua miliknya. Namun, meskipun dia hanya sein kedua, perubahan ekstrim yin yang miliknya telah menghasilkan keyesensi logam primordial. Kecakapan bertarungnya telah melonjak, mencapai alam dewa perang. Chen Jiu menguasai semua dao di benua darah naga. Dia adalah penguasa sejati-sejati. Di sana, dia tidak perlu menjalani kesengsaraan, tetapi dia hanya seorang santo. Di tanah suci, kecakapan bertarungnya telah melonjak ke alam dewa perang. Tentu saja, kesengsaraan surgawi datang lagi. Gemuruh, kesengsaraan surgawi sangat ganas sejak awal. Gelombang demi gelombang naga guntur meraung, mencoba menelan sosok Chen Jiu dan menghancurkannya sepenuhnya. Holy Lightning, Extreme Cheng Lightning, World of the Saga. Setiap level Heavenly Tribulation bertambah kuat, terus-menerus menyerang tubuh Chen Jiu. Pada saat yang sama, mereka ingin menghancurkannya, tetapi pada saat yang sama, mereka semua menempa tubuhnya. Baja yang bagus harus ditempa. Hanya dengan begitu baja tersebut dapat memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih besar. Chen Jiu tidak menelan kesengsaraan surgawi kali ini. Sebaliknya, ia membiarkannya menimpanya. Ia hanya bernafas, menggunakan kiesensi logam primordial dan petir untuk melembutkan tubuhnya. Ia sama sekali tidak terpengaruh. Gemuruh. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi membentuk Kaisar Agung. Petir meledak, menembus sembilan langit. Kaca. Kaisar petir sangat marah. Ia menggunakan petir untuk menyerang Chen Jiu, tetapi Chen Jiu tidak bergerak. Ia membiarkan serangan kaisar petir mengenai tubuhnya, tetapi tidak dapat mengguncang tubuh emasnya. Ia, Chen Jiu duduk bersila di kehampaan. Ia bagaikan dewa sejati. Tidak peduli bagaimana dunia luar bertiup, hujan turun, laut mengering, dan bebatuan runtuh. Ia duduk di sana selaras dengan waktu, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Gemuruh. Kaisar petir itu kuat, tetapi di hadapan Chen Jiu, dia seperti semut. Dia sama sekali tidak bisa menggoyahkannya. Setelah menghajar Chen Jiu seperti ini selama beberapa saat, Kaisar petir tiba-tiba meledak dalam kemarahan, ingin menghancurkan Chen Jiu. Namun, setelah dia meledak, Chen Jiu masih tidak terluka. Gemuruh. Langit berubah. Indan yang berfluktuasi, dan dewa perang kekacauan lahir. Dia memandang dunia dengan jijik. Kemarilah. Menghadap dewa perang, Chen Jiu hanya meliriknya dengan santai. Dia tidak menganggapnya serius. Boom. Dewa perang sangat marah. Saat dia menyerang, ruang dan waktu. Titik. Dentang. Tetapi. S. Huf. Huf. Saat Chen Jiu bernapas, tubuhnya mengembang dan mengerut, seolah-olah memengaruhi seluruh dunia. Dia menjadi semakin kuat. Sambil memegang batu dewa di tangannya, Chen Jiu terus menyimpan ki emas agung. Seluruh paru-parunya kini bersinar seperti emas, berkilau dan mulia. Gemuruh. Pada akhirnya, dewa perang kekacauan tidak punya pilihan selain meledakkan dirinya sendiri dan mengakhiri hidupnya, memberikan Chen Jiu sedikit pelatihan terakhir. Wosh. Sebuah kesengsaraan baru turun. Tiba-tiba, sejumlah besar air logam purba muncul di langit. Meskipun itu adalah air, itu sangat tajam. Di bawah tekanannya, ruang dan waktu runtuh dan tidak bisa ada lagi. Air logam agung bagaikan gelombang yang bergolak saat membersihkan dan melembutkan tubuh Chen Jiu. Air itu bergemuruh dan mengguncangnya hingga wajahnya memerah. Namun, itu hanya sedikit kemerahan. Tubuh emas Chen Jiu masih tidak terpengaruh. Di bawah pembersihan terakhir air emas, semua kotoran telah dihilangkan. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih intens. Seolah-olah seorang Buddha telah diberkati. Itu menyilaukan, berseri-seri, dan penuh dengan spiritualitas. Semakin banyak air emas yang dicuci, semakin sedikit pula air itu. Pada akhirnya, air itu habis terpakai. Dunia menjadi jernih. Kimisterius dari langit dan bumi menyehatkan Chen Jiu, membuat tubuhnya lebih bersemangat dan penuh vitalitas. Tanpa kasat mata, takdir dan dao surgawi menyelimuti dirinya, membuatnya semakin cemerlang di dunia. Aku telah memadatkan paru-paru emas dan membentuk tubuh Dewa Perang sebagai orang suci tingkat dua. Jika ini menyebar, mungkin akan membuat orang mati ketakutan. Lagipula, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Sebaiknya aku tidak usah ikut campur. Chen Jiu bergumam pada dirinya sendiri. Jelas bahwa dia bermaksud menyebut dirinya Dewa Perang. Kalau tidak, perilakunya yang aneh pasti akan menimbulkan kecurigaan. Chen Jiu masih terlalu lemah. Lebih baik dia bersikap rendah hati. Sudah waktunya untuk kembali. Tapi adik kecil, bukankah kamu terlalu mengecewakan? Chen Jiu ingin keluar, tetapi benda di bawahnya tiba-tiba bangkit lagi. Tidak ada cara lain. Efek samping dari teknik kultivasi itu masih ada. Hal ini membuat Chen Jiu merasa sangat tidak berdaya. Tidak ada wanita di tanah suci. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia hanya bisa mengandalkan nona muda kelima. Huh, lagi pula aku seorang kaisar. Aku punya banyak istri di rumah. Sekarang, aku harus bercinta dengan diriku sendiri. Jika ini menyebar, aku akan menjadi bahan tertawaan. Lupakan saja, aku sedang tidak ingin bercinta. Aku akan mengenakan jubah dan menutupi tubuhku. Chen Jiu akhirnya memutuskan untuk tidak meniduri dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Tidak masalah jika dia menahannya selama beberapa hari lagi. Begitu saja, Chen Jiu mengenakan jubah longgar dan polos untuk menutupi benda tak senonoh di bawahnya. Karena takut Chen tidak akan menunggu dengan cemas, dia pun bergegas keluar. Chen Jiu, kamu akhirnya keluar. Apakah kamu berhasil? Aura yang sangat kuat. Chen dah segera bergegas mendekat. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tingkat emas agungmu tampaknya lebih tinggi dariku. Apakah kamu baru saja melewati kesengsaraan? Hah, Anda dapat merasakan energi vital emas agung saya. Apakah dibagi menjadi beberapa tingkatan? Chen Jiu bingung. Kamu baru saja maju. Energi vital emas agung belum sepenuhnya terkendali. Misalnya, saat kamu menghembuskan napas, semua pori-porimu harus ditutup. Jika tidak, energi vitalmu akan bocor keluar. Seperti yang dijelaskan Chen Da, pori-pori Chen Jiu tertutup. Seketika, auranya berubah drastis. Ia kembali ke penampilan pecundangnya. Ada apa dengan kelas energi vital emas hebat? Chen Jiu terus bertanya. Kamu juga tahu bahwa tingkatan kita terutama didasarkan pada kualitas dan kuantitas energi vital 5 elemen. Tingkatan dibagi menjadi 5 tingkatan dari yang tersebut. rendah hingga yang tertinggi. Dengan kata lain, tingkatan ini sesuai dengan 5 tahap alam dewa perang. Chen Da melanjutkan penjelasannya. Gas kelas 1, kabut kelas 2, air kelas 3, lem kelas 4, padat kelas 5. Semakin tinggi kelasnya, semakin kuat. Sekarang energi vitalku telah mengembun menjadi cairan, mungkinkah aku telah mencapai alam dewa perang tingkat ketiga. Chen Jiu langsung terkejut. Tidak, Chen Jiu, jangan terlalu cepat senang. Meskipun energi vital emas agungmu telah mencapai tingkat ketiga, kau masih belum sebanding dengan dewa perang tingkat ketiga. Ia memiliki 3 jenis energi vital. Ia dapat menghancurkanmu sampai mati. Chen Da langsung menegur Chen Jiu. Dia tidak ingin Chen Jiu terbawa suasana. Nilai hanyalah ukuran kekuatanmu. Itu bukan kekuatan yang sebenarnya. Tidak semudah itu untuk melintasi alam dan bertarung. Jadi begitulah. Chen Jiu mengangguk. Dia akhirnya mengerti. 728 Pada hari ke-8 tahun ke-999 kalender dewa alam semesta, setelah belajar siang dan malam selama dua hari, Chen Jiu akhirnya menyambut ujian kusir. Pada hari ini, kerumunan di Mas Su Zhong bergerak. Ada 130 orang, dan lebih dari setengahnya adalah ahli alam dewa perang. Sulit untuk membayangkan bahwa sekelompok ahli seperti itu, yang semuanya adalah kaisar di dunia fana, hanya dapat direndahkan menjadi pelayan di Tanah Suci. Selain itu, mereka mungkin tidak berhasil. Chen Jiu hanya bisa menertawakan dirinya sendiri. Ah, Tuan Cun Siang ada di sini. Cepat, beri penghormatan. Mabo tiba-tiba berteriak. Semua orang membungkuk kepada seorang pelayan wanita yang tiba-tiba masuk. Meskipun mereka adalah pelayan, beberapa dari mereka bersikap sombong dan tidak memperlakukan para pria di halaman sebagai manusia. Begitu mereka masuk, Cun Siang berkata dengan bangga, kali ini, aku akan mengawasi ujian pengantin pria. Kalian semua harus patuh. Kalau tidak, aku bisa langsung mengusir kalian atas nama Nona. Iya, kami mengerti. Semua orang sangat hormat. Baiklah, mari kita mulai dengan bagian tertulis. Apakah Anda ahli dalam bidang kedokteran? Cun Siang memberi perintah. Mabo segera memerintahkan orang-orang untuk membagikan kertas-kertas itu. Lebih dari seratus orang duduk di tanah dan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kuas. Setelah melalui serangkaian ujian, total lebih dari 30 orang dinyatakan tidak lulus. Mereka langsung tersingkir tanpa ada kelonggaran. Mabo, Anda yang memimpin. Saya yang akan melakukannya. Cun Siang langsung mendelegasikan wewenangnya. Dia senang duduk di sana dan menikmati penghormatan dari semua orang. Semuanya, berbarislah. Sekarang, kita akan menguji kemampuan kalian untuk menyembuhkan penyakit. Keluarkan tikus-tikus putih kecil itu. Atas perintah Mabo, ratusan tikus putih kecil dalam kandang dikirim ke depan kerumunan seolah-olah mereka telah layu. Sekarat dan tergantung di ujung tali, Chen Jiu menatap tikus-tikus putih kecil di depannya. Ia hampir mati ketakutan. Dalam kondisi ini, ia memperkirakan bahwa ia hanya bisa hidup selama beberapa jam. Luka-lukanya terlalu serius. Huh, dia hampir mati. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Ada banyak kontestan yang meratap seperti Chen Jiu. Tidak, kita tidak boleh kalah kali ini. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menghancurkan pil suci darah naga lalu memberikannya kepada tikus putih kecil itu. His, tikus putih kecil itu membelalakan matanya dan langsung bersemangat. Ia bahkan mulai melompat-lompat dengan gembira. Setelah evaluasi, setengah dari kontestan tereliminasi. Jumlah kontestan menurun drastis, dan hanya tersisa 50 orang. Sekarang, kita sedang menguji bahasa kuda. Datanglah dan dengarkan apa yang ingin dikatakan kuda ini. Kemudian tuliskan di selembar kertas. Perintah Mabo. Setelah beberapa kali tes rutin, jumlah orang berkurang hingga hanya tersisa 10 orang. Dari 10 orang ini, hanya Chen Jiu yang merupakan dewa perang tingkat 1. Penampilannya lembut dan pendiam, tetapi dia seperti kuda hitam, membuat orang-orang memperhatikannya. Huff, keberuntungan tidak akan selalu datang. Sekarang, mari kita mulai mengenali kuda dan mencocokkannya dengan pejantannya. Mabo melirik Chen Jiu dan berkata dengan sungguh-sungguh. 20 ekor kuda digiring ke depan 10 orang itu. Mereka semua terengah-engah dan tidak bisa bergerak. Mereka seperti sedang jatuh cinta. Sang kusir hanya perlu menenangkan mereka. Membelai mereka dan membiarkan mereka berkembang biak dengan sukses sudah cukup. Tampaknya ini tugas yang sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana sama sekali. Ini karena kudaroh juga memiliki pikirannya sendiri. Bahkan jika mereka sedang jatuh cinta, mereka akan tetap menolak dengan keras ketika bertemu seseorang yang tidak mereka sukai. Selain itu, kuda-kuda ini tidak selalu sedang jatuh cinta. Beberapa dari mereka hanya sedang lelah. Of, mereka hanya digunakan untuk membuat angka raungan. Jadilah baik, jadilah baik, jangan bergerak. Sangat nyaman. Salah satu dari 10 orang itu segera pergi untuk menenangkan mereka. Dia membelai mereka, tetapi situasi yang mengerikan dan lucu itu tetap membuat sang pengawas, Jun Siang, tertawa terbahak-bahak. Tenangkan mereka. Setelah membelai kuda betina itu, kuda itu berhenti bergerak. Namun, kuda jantan itu tidak senang. Kuda itu berputar di tempat dan menolak untuk kawin. Hal ini membuat salah satu peserta sangat marah. Ia tidak peduli dengan wajahnya dan berteriak, cepat datang dan kawin. Jika kamu tidak datang, aku yang akan pergi. Masih banyak peserta yang tidak berkelas. Bahkan ada satu peserta yang langsung dijungkir balikan oleh kuda betina itu. Kuda betina itu menginjaknya dengan kuat dan tidak membiarkannya bergerak sedikitpun. View, ada juga beberapa kuda yang duduk untuk beristirahat di tempat itu. Mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sedang jatuh cinta. Dalam kompetisi yang diikuti 10 orang, hanya tersisa 3 kontestan yang memiliki harapan. Salah satunya adalah Chen Jiu, yang lainnya adalah Masan, murid Mabo, dan yang terakhir adalah kebanggaan para kontestan, Zhao Tianyi. Di hadapan Masan, kedua kuda itu adalah orang-orang yang benar-benar sedang jatuh cinta. Mereka berada dalam pelukannya. Di bawah belayannya, mereka segera kawin. Di depan Zhao Tianyi, memang seperti itu, tetapi tidak kentara. Di bawah usahanya, kedua kuda itu perlahan bereaksi dan ingin kawin. Di depan Chen Jiu, dia ingin mengutuk. Kedua kuda ini benar-benar lelah. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan mereka. Jika dia membelai mereka, mereka pasti sudah berbaring untuk beristirahat. Menghadapi situasi ini, Chen Jiu tentu saja tidak akan menyerah. Dia sedikit melarutkan kiobat dari pil suci darah naga ke dalam tubuh kuda jantan dan kemudian merangsang kuda betina, membuat mereka kawin dengan penuh semangat seperti banteng gila. Bagus, Chen Jiu, kerja bagus. Di halaman, mereka sudah berhasil. Kontestan lain tidak dapat menahan rasa cemas ketika melihat ada dua pasang. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam dua jam. Jika tidak, maka mereka akan kehilangan hak untuk berkompetisi dan akan dikeluarkan sepenuhnya dari kompetisi. Hai kuda jantan, apakah kamu seorang pria atau bukan? Anda memberi saya yang baik, bagaimana saya melakukannya? Cocok. Ada orang yang menjadi gila dan melepas celananya secara gegabuh. Mereka melepas celana mereka dan langsung berhubungan seks dengan kuda betina itu. Mereka cocok. Fiu, adegan ini tiba-tiba membuat seluruh bola mata halaman jatuh ke tanah. Terlalu mengejutkan, terlalu tak tahu malu, terlalu rendah. Tidak ada apa-apa. Memalukan? Bukan. Mabo, usir dia dariku. Sungguh memalukan. Dengan tombak kecil itu, dia berani keluar dan bertarung dengan kuda betina. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Cun siang menegur dengan keras. Baik. Mabo menerima perintah itu dan segera memerintahkan orang untuk mengusir orang tersebut. Tidak, aku tidak terima. Aku belum kalah. Masih ada waktu. Kau tidak bisa menghakimiku sebagai pecundang. Orang itu berteriak dengan ketidakpuasan yang tak berujung. Sial, aku memintamu untuk membantu kuda kawin, bukan membiarkanmu kawin sendiri. Kau telah melanggar peraturan kompetisi. Minggir, Mabo terengah-engah dan mengusir kontestan ini. Kali ini, tidak ada yang berani melakukan hal yang tidak semestinya. Hasilnya keluar dengan sangat cepat. Dengan keberhasilan Zautianyi, hanya tersisa tiga kontestan di babak ini. Sekarang, ujiannya adalah mengangkat kuda itu. Kalian semua, harus memastikan keselamatan kuda itu. Kalau tidak, kalian akan kalah. Atas peringatan Mabo, tiga kuda betina digiring ke atas. 729 Dengan wajah pucat dan mata pusing, Chen Jiu menatap kuda betina di depannya dan mendapati bahwa janinnya telah mati di dalam rahim. Jika dia melahirkan bayi itu, dia akan kehilangan 10 ribu kali lipat. Chen Jiu menatap Mabo dengan kesal dan melihat senyum puasnya. Dia mengerti segalanya. Baiklah, kalian bertiga, kalian bisa mulai sekarang. Ingat, jangan biarkan bayi itu mati. Kalau tidak, kami berhak meminta pertanggung jawaban kalian. Perintah Mabo dengan nada mengancam. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan melahirkan bayi itu dengan selamat. Masan menerima perintah itu dan segera pergi untuk melahirkan bayi itu. Namun, pada saat itu, Chen Jiu bergerak. Pada saat-saat terakhir, ia bergegas ke depan dan menangkap kuda Masan. Hei, Chen Jiu, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau mencuri kudaku? Cewekmu ada di sana. Masan tiba-tiba menjadi cemas dan langsung menunjuk Chen Jiu dan membantah. Pergilah ke neraka. Di sana lebih mirip pacarmu. Chen Jiu memarahi dan memprotes dengan serius. Pokoknya, melahirkan bayi atau tidak sama saja. Apa salahnya menukar kuda? Bajingan, kau mengambil kudaku. Kau pikir aku mudah diganggu. Minggirlah. Masan sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya yang besar dan menamparkan Chen Jiu dengan cahaya kemasan. Kau bajingan. Chen Jiu tidak takut. Dia membalikkan tangannya dan memegang Masan dengan kuat di tangannya. Apa? Kau hanyalah dewa perang alam pertama. Beraninya kau tidak mematuhiku. Masan sangat marah. Tiba-tiba, semburan energi elemen kayu surgawi keluar dari tubuhnya dan menamparkan Chen Jiu di udara. Minggir, Chen Jiu melotot ke arah Masan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan dia tampak seperti seorang arahat emas. Dia meninju Masan, dewa perang tingkat dua, dan membuatnya terpental dengan keras. Apa? Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan esensi logam yang begitu kuat? Masan tidak dapat mengalahkan Chen Jiu. Dia menatap Chen Jiu dengan tidak percaya. Berani sekali kau, Chen Jiu. Pergi dan bantu kudamu melahirkan bayi itu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Maboh tidak bisa lagi duduk diam dan langsung berdiri. Direktur Ma, Anda salah. Masan tidak dapat bersaing dengan Chen Jiu. Wajar saja jika dia melahirkan bayi untuk kudanya. Bagaimanapun, itu seekor kuda. Bukankah itu sama saja? Chen Da bertanya dengan curiga, mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan? Apakah itu sebabnya kamu takut? Omong kosong. Kompetisi ini adalah yang paling adil. Apa yang harus ku takutkan? Maboh langsung berkata dengan ekspresi yang benar. Jika memang begitu, maka aku harus meminta Nona Haruna untuk menegakkan keadilan dan memulai kompetisi ini. Chen Da segera memohon pada Haruna. Yah, kita tidak bisa mengalahkannya. Siapapun yang mendapatkan bayi itu akan mendapatkannya. Baguslah kusirnya kuat. Haruna tidak peduli dan langsung memerintahkan tiga kusir untuk mengeluarkan bayi itu. Saat ini, wajah Maboh tampak seperti baru saja memakan kotoran kuda. Dia tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Hasilnya jelas. Chen Jiu berhasil melahirkan tiga ekor anak kuda, sementara Masan dan Zhao Tianyi melahirkan beberapa ekor anak kuda yang lahir mati. Mereka benar-benar kalah. Baiklah, kusir terakhir adalah Chen Jiu. Maboh, kamu bisa memberinya jatah tugas. Aku pergi dulu. Haruna tampaknya sama sekali tidak peduli dengan para kusir ini. Dia tidak tinggal lama dan langsung berbalik untuk pergi. Paman, Masan menatap Maboh dengan enggan dan memohon belas kasihan. Baiklah, tidak masalah jika kali ini kau kalah. Masih ada kesempatan lain kali. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Kau mengerti. Di bawah bujukan Maboh yang mendalam, Masan pergi dengan enggan. Kandang dingsiang pun kembali damai. Chen Jiu memenangkan perlombaan untuk menjadi kusir. Ia kemudian diberi tanggung jawab berat untuk mengurus kuda-kuda roh. Chen Jiu, ini adalah sepuluh kuda roh surgawi. Mereka sangat rapuh. Kamu harus merawat mereka dengan baik. Jika terjadi kecelakaan, kamu tidak dapat menebusnya bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. Maboh berdiri di depan sebuah kandang dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada Chen Jiu. Kuda roh surgawi memiliki tubuh yang ramping dan halus. Ia sangat tampan. Ia seperti telah diubah oleh ki spiritual langit dan bumi. Ia memiliki temperamen yang sangat baik. Kuda ini adalah kuda aristokrat. Kuda ini tidak memiliki kekuatan sekuat kuda naga, atau kemampuan seperti kuda seribu mil untuk menempuh jarak seribu mil dalam sehari. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah kecantikan dan temperamennya yang mulia. Kuda jenis ini bagaikan putri yang dimanja. Ia tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi sangat berharga. Bukankah, bukankah ini kuda roh yang kau kelola? Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Chen Jiu menatapnya dengan curiga. Huff, aku memintamu untuk mengurus mereka. Kau sangat cakep. Tentu saja, kau harus memikul beberapa tanggung jawab besar. Perintah Maboh tegas, tidak ada ruang untuk perubahan. Baiklah, aku hanya khawatir padamu. Kuda naga itu bukan milikmu lagi. Karena kau telah memberikan kuda roh surgawi kepadaku, apakah itu berarti posisimu tidak penting? Chen Jiu mengingatkannya sambil tersenyum. Wajah Maboh menjadi gelap. Lebih baik kau urus kudamu sendiri. Jangan pikirkan posisiku di masa depan. Aku, Maboh, telah minum lebih banyak kencing kuda daripada yang pernah kau lihat. Kau masih terlalu muda untuk bertarung denganku. Maboh memarahi dengan marah dan meninggalkan kandang dengan marah. Chen Jiu, orang ini jelas-jelas berniat jahat. Kita harus berhati-hati. Chen Jiu bergegas menghampiri di saat yang tepat. Dia juga curiga. Iya, dia memang kejam. Tapi itu tidak berarti kesempatan kita tidak ada. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk berkata, saat ini, dua jenis kuda terpenting di kandang ada di tangan kita. Selama kita merawatnya dengan baik dan membuat mereka tinggal bersama kita, maka di masa mendatang, bukankah kita akan memegang kendali penuh atas seluruh kandang? Secara teori, iya, tapi apakah Maboh akan sebodoh itu? Apakah dia tidak tahu konsekuensi dari perbuatannya? Chen Jiu masih ragu. Dia tidak akan sebodoh itu. Berikutnya adalah ujian kemampuan kita yang sebenarnya. Jika kita bisa mengatasinya, maka seluruh kandang akan berada dalam genggaman kita. Tetapi jika kita tidak bisa, maka aku akan pergi saja. Chen Jiu juga seperti anak panah di busurnya. Dia dipaksa sampai ke titik ini. Tidak ada pilihan lain. Saya harap semuanya baik-baik saja. Pada saat ini, Chen Jiu hanya bisa berdoa. Namun, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Chen Jiu, berapa banyak kubus kekuatan ilahi emas yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang-orang dalam kesulitan hari ini? Eh, seharusnya satu juta kubus. Ada apa? Tanya Chen Jiu dengan bingung. Apa? Sejuta kubus? Tidak heran. Dewa perang biasa hanya memiliki seratus ribu kubus vitalitas. Anda memiliki sejuta kubus kekuatan ilahi emas. Ini, Chen Jiu terdiam. 730. Ini tidak akan berhasil, Chen Jiu. Berdasarkan situasi ini, kita harus menggunakan obat-obatan. Chen tidak menemani Chen Jiu. Dia mengerutkan kening dan sangat khawatir. Kakak, aku tidak mengerti. Kudaroh surgawi ini adalah ahli tingkat dewa perang tingkat 1, kan? Mengapa tubuhnya begitu lemah? Kenapa dia masih diare? Chen Jiu tertekan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Menurutnya, penyakit ini adalah masalah manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang dewa perang memiliki masalah seperti itu? Sungguh tidak dapat dipercaya. Huh, Jiu tua, kau tidak tahu. Meskipun kudaroh surgawi adalah ahli tingkat dewa perang, makanan dari tanah suci kita juga merupakan harta abadi. Benda-benda ini terlalu kuat. Jika mereka tidak memakannya dengan benar, itu akan tetap membebani tubuh. Chen Da menjelaskan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kau berikan kepada mereka kemarin. Tidak apa-apa, hanya ramuan abadi ini. Kata Chen Jiu dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan ramuan abadi di sampingnya. Lima daun dengan tangkai panjang, bening seperti kristal. Ini adalah five flavors green favorit kudaroh surgawi. Itu adalah ramuan suci yang sangat langka. Oh, biasanya, jika mereka hanya memakan lima daun hijau ini, hal ini seharusnya tidak terjadi. Chen Da juga bingung. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka terus-terusan diare, vitalitas mereka akan cepat terkuras. Chen Jiu juga berada dalam posisi yang sulit. Ho-ho, apakah kamu tahu cara memberi kami makan atau tidak? Kalau tidak, cepatlah dan tersesatlah, sepuluh kudaroh surgawi terus mengeluh tentang Chen Jiu. Chen Jiu, saat ini, kita harus pergi dan memohon pada Tuan Naga Kuning. Chen Da akhirnya menyarankan. Baiklah, bagaimana dia bisa tahu? Chen Jiu kebingungan. Dia membawa five flavors green dan Chen Da ke depan Dragon Horsea. Dia menjelaskan alasannya dan menjelaskan tujuan kunjungannya. Berikan aku lima daun hijau. Naga Kuning tidak menolak dan langsung mencobanya. Ia memasukkan five flavors green ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dua kali. Ia langsung memuntahkannya dan berkata dengan malu, Bajingan, seseorang merendamnya dalam obat. Apa? Pasti Bajingan Mabo itu. Aku tidak menyangka dia begitu kejam. Chen Jiu tiba-tiba menyadari dan penuh kebencian. Dia benar-benar merusak makanan. Ini tidak mungkin untuk dihindari. Makanan masuk ke kandang melalui tangan Mabo. Ekspresi Chen Da menjadi semakin tidak sedap dipandang. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan krisis saat ini terlebih dahulu. Naga Kuning, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan racun mereka? Tanya Chen Jiu dengan cemas. Mereka pasti telah diracuni oleh sejenis rumput pemutus-usus, dan untuk menyembuhkan racun ini, kamu harus memiliki bunga langit pagi. Huang Long memang pemimpin kuda-kuda itu. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan segera memberikan jawaban. Bunga langit pagi, jenis bunga yang hanya mekar saat fajar. Chen Da langsung membelalakan matanya, kudaroh surgawi sepertinya sedang diare. Sangat sulit baginya untuk bergerak. Bagaimana kita bisa membuatnya memakan bunga langit pagi? Dia, Chen Jiu menggertakkan giginya dan berkata, Saudaraku, aku punya cara untuk menyingkirkan mereka. Bisakah kau memberitahuku di mana bunga langit pagi berada? Kemarilah, aku punya peta di sini. Coba lihat, bunga langit pagi berada di puncak gunung Tianwu. Ada hamparan besar bunga langit pagi di sana. Bunga ini sangat indah dan spektakuler di pagi hari. Chen Da mengeluarkan peta dan menunjukkan lokasi Chen Jiu. Akhirnya, dia berkata dengan menyesal, Sayangnya, aku harus mengurus Tuan Naga Kuning. Aku tidak bisa menemanimu. Chen Jiu, kultifasimu sekarang lebih tinggi dariku. Jika kamu berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, aku mengerti. Aku akan berangkat malam ini. Chen Jiu menganggup dan bergegas kembali ke kandang. Chen Jiu, kemana kamu lari? Sang Guru Besar telah mengirim pesan bahwa ia ingin menunggangi kuda roh surgawi tiga hari lagi. Sebaiknya kau persiapkan kudanya dengan baik. Jangan mengecewakan kuda roh surgawi dan merusak suasana hati Sang Guru Besar. Jika itu terjadi, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mabo berdiri di luar kandang dan memarahi Chen Jiu dengan arogan saat melihatnya. Apa? Aku tahu. Wajah Chen Jiu menjadi gelap. Itu sangat jelek. Di pavilion Ding Siang, Peri Ding Siang adalah orang yang paling dihormati. Namun, dia tidak tinggal sendirian di sini. Seperti kata pepatah, ketika seorang pria mencapai dao, semua teman dan keluarganya akan mengikutinya. Tentu saja, ada juga anggota keluarganya di pavilion. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memelihara begitu banyak kuda sendirian. Haha, Mabo pergi dengan bangga. Bocah busuk, jika kau ingin bertarung denganku, aku akan membiarkanmu mati tanpa tahu bagaimana kau mati. Mabo, mari kita tunggu dan lihat. Beraninya kau berkomplot melawanku dan meracuni kuda roh surgawi. Aku takut posisimu sebagai pemimpin. Mimpin akan berakhir. Chen Jiu melotot ke punggung Mabo dan menggertakan giginya. Ia akan mengingat semua kebencian itu. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam. Hanya saja waktunya belum tiba. Sekarang, yang lebih penting adalah menyelamatkan kuda roh surgawi. Chen Jiu tidak memiliki pil dewa, tetapi dia tidak kekurangan pil sein. Menghadapi ocehan kuda roh surgawi yang tak henti-hentinya, Chen Jiu melemparkan beberapa pil sein darah naga dan segera membuat mereka patuh. Mereka bahkan tidak berani kentut. Tentu saja, mereka masih perlu buang air besar. Namun, pil suci darah naga sangat mengisi kembali darah dan kim mereka. Kecepatan mereka buang air besar tidak dapat menandingi kecepatan mereka diisi ulang. Namun, pil suci darah naga memiliki kualitas yang lebih rendah dan tidak dapat benar-benar menyembuhkan racun rumput patah hati. Chen Jiu menemani mereka hingga malam. Pada saat itu, Anfu membuka tangannya dan menyimpan 10 kuda roh surgawi ke dalam cincin 9 naga miliknya. Kemudian, dia diam-diam menyelinap keluar dari kandang. Sekarang, Chen Jiu dapat dianggap sebagai pemain yang sangat stabil. Dia telah mendaftar dan memiliki token di tangannya. Masuk dan keluar dari Akademi Kiankun bukanlah masalah. Gunung Rumah Surgawi adalah gunung besar di ujung timur Institut Ilahi Kiankun. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti rumah besar, megah dan megah. Gunung itu luas dan berkelanjutan. Binatang-binatang spiritual tinggal di gunung rumah surgawi dan tanaman-tanaman spiritual tumbuh di mana-mana. Itu adalah surga alami. Biasanya, para dewa yang tidak punya kegiatan apapun akan datang ke sini untuk menikmati pemandangan dan memetik tanaman-tanaman. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Tentu saja, makhluk spiritual juga akan tergiur dengan ramuan suci yang penting. Jika seseorang ingin memilih ramuan suci terbaik, mereka juga membutuhkan kekuatan dan keberuntungan yang sesuai. Bunga surgawi pagi hanyalah ramuan suci biasa. Chen Jiu tidak menemui kendala apapun, ia langsung pergi ke puncak gunung rumah surgawi dan menunggu di sana dengan saksama. Saat sinar matahari pertama bersinar di pagi hari, bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Wangi bunga-bunga itu sangat indah. Baiklah, kalian pergi makan saja. Kalian akan baik-baik saja setelah makan. Chen Jiu melepaskan kuda-kuda itu dan segera memerintahkan mereka untuk memakan bunga roh surgawi pagi. Efeknya jelas terlihat. Begitu mereka memakan bunga roh surgawi pagi, anus 10 kuda roh surgawi telah kembali normal. Melihat sosok mereka yang bahagia, Chen Jiu akhirnya menghela nafas lega. Baiklah, akhirnya baik-baik saja. Itu sangat dekat. Chen Jiu menghela nafas dan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan berkata dengan muram, sudah beberapa hari ini dan aku sangat sibuk. Mengapa kita tidak memanfaatkan kedamaian dan ketenangan ini dan menikmatinya? Kalau tidak, itu akan terlalu menyedihkan. Terima kasih telah menonton!